Lalu pertanyaan lain, apakah relevan ketika saya menyampaikan transformasi ASN Kemenkuambahan berahlak kepada para tarunan? Anak-anakku belum menjadi ASN. Lalu kenapa kami harus memilih tema ini? Kenapa Direkt Poltekim harus memilih tema ini untuk disampaikan kepada anak-anakku? Kalau yang depan ini sudah karuan, sudah ASN. Bahkan tidak perlu mendengarkan lagi apa yang mau saya sampaikan. Karena beliau sesungguhnya adalah semua narasumber di sini. Semuanya adalah narasumber di sini. Tapi yang terpenting adalah bagaimana transformasi dari bukan ASN menjadi Taruna, kemudian menjadi ASN Kementerian Hukum Rata. Nah itu beberapa latar belakang, kemudian kenapa perlu disampaikan materi tentang bagaimana transformasi ASN Kementerian Hukum dan HAM menjadi berahlak. Anak-anakku, berahlak itu akronim. Berahlak itu akronim. Saya ingin mulai dari slide yang keempat saja. Ini akronim dari berahlak. Apa sih? Beri orientasi terhadap pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu berahpa. Dan sebelum ini Kementerian Hukum dan HAM sudah boleh berbangga. Dia punya core value namanya PASTI. Professional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Nah ternyata semua itu terwakili di core value yang sudah ditetapkan secara nasional untuk para ASN yaitu berahlak. Masing-masing core value, masing-masing akronim ini memiliki tiga indikatornya. Misalnya kita ambil salah satu yang dimaksud berorientasi pelayanan itu seperti apa sih? Yang pertama indikatornya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mampu menjadi seorang ASN yang memiliki value atau nilai dasar dari apa yang akan dilakukannya dalam hal memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Apa dulu yang harus diketahui? Tentu yang harus diketahui adalah tugas dan fungsi masing-masing. Bagaimana kita bisa menerjemahkan atau melaksanakan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ketika kita tidak tahu apa tugas dan fungsi kita. Ingatkan saya Pak Direktur untuk mempergunakan jari ini secara benar. Karena ketika pakai satu saya salah, ketika pakai dua saya salah, ketika pakai tiga juga jangan-jangan saya keliru. Ini sedang masa-masa sensitif ini jari kita pergunakan ini ya. Jadi anak-anakku kalau bikin konten di Facebook di apa, hindarilah menggunakan jari hanya sampai hitungan ketiga. Yang paling bijaksana itu digenggam saja begini. Jangan sampai nanti kepala BPSDM sudah menginfluensi. Jadi mari kita saling jaga itu. Ini ilustrasi saja. Baik kita kembali ke sana. Berakhlak, berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang mana yang harus kita pahami? Nah untuk memahami kebutuhan yang mana, kebutuhan apa, yang paling penting adalah bagaimana memahami, memengerti tugas dan fungsinya terlebih dahulu. Kita bisa bertransformasi menjadi berakhlak ketika kita mulai dari situ. Kemudian yang lain-lain, akuntabilitas melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Lagi-lagi tugas dan fungsi apa yang harus dikerjakan, yang dipahami secara akuntabel itu. Jadi semuanya berawal dari situ. Mau bicara tentang akuntabilitas, kompetensi, harmoni, bekerja sama dengan orang lain, suka menolong, loyal, adaptif, kolaboratif. Semua diawali dengan memahami tugas dan fungsinya. Ketika itu tidak dipahami dengan baik, maka core value ini pun tidak akan baik bisa dilaksanakan. Saya tidak akan banyak bercerita tentang ini. Tapi saya akan bercerita tentang bagaimana politeknik ini bisa melahirkan para alumni yang siap untuk memiliki core value ASN berahlah. Kita akan mulai dari situ. Bukan bagaimana menggambarkan ini. Kalau ini sudah jelas. Jangan-jangan sudah berulang-ulang juga didengar. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang memahami, yang paling dasar harus dipahami adalah tugas dan fungsi. Baru kita bisa menerapkan yang namanya core value berahlah. Bagaimana politeknik imigrasi bisa melahirkan alumni-alumni yang siap melaksanakan, memiliki dan melaksanakan core value berahlah. Itu yang paling penting kita persiapkan di sini. Dari mulai regulasi misalnya. Regulasi itu aturan. Norma. Apakah norma yang ada sekarang? Apakah aturan yang sekarang sudah mewarnai kurikulum yang dibuat dan dijalankan di Poltek ini? Apakah seluruh regulasi yang ada? Apakah seluruh kebijakan yang ada sudah mewarnai atau menjadi dasar rujukan penyusunan kurikulum di Poltek ini? Coba kita review. Coba kita lihat kembali. Kebijakan-kebijakan keimigrasian. Misalnya dalam teknis pelaksanaan visa, golden visa. Second home visa. Apakah itu sudah mulai diperkenalkan? Hal-hal seperti itu harus dipikirkan. Harus dilaksanakan. Kemudian dalam bisnis proses pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajarnya. Apakah sudah semua mengarah pada melahirkan ASN yang berakhlak? Materi-materi kuliah. Cara belajar mengajar. Metode yang dipilih dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Apakah sudah relevan menuju menyiapkan ASN yang berakhlak? Bisnis proses di sana termasuk apa? Berhubungan dengan kelembagaan yang menjadi tugas fungsinya Direkturat Jenderal Imigrasi. Coba kita lihat, coba kita juga sensitif terhadap berapa kantor imigrasi yang sekarang ada. Berapa kantor imigrasi yang sekarang ada. Apakah dengan sekian tahun ditambah alumni dari yang dihasilkan oleh imigrasi? Seperti apa? Seperti apa? Peta kompetensi, peta kompetensi, dan peta kompetisinya. Tidak wajib, tidak wajib, Politeknik ini melaksanakan program diploma 4. Ini harus jadi perhatian kita. Kalau tusi tertentu hanya butuh kompetensi yang bisa dipenuhi melalui jenjang program pendidikan diploma 2, kenapa tidak itu yang kita lakukan? Dari sisi penyediaan kompetensi SDM, oke. Tapi apakah beban, beban jumlah SDM yang ada ini dibandingkan dengan kelembagaan yang ada, dibandingkan dengan potensi penganggaran yang harus dikeluarkan, efisien atau tidak? Efektif atau tidak? Semua dihasilkan menjadi ASN golongan 3. Seperti apa peta, grafik, diagram ASN Direkturat Jenderal Imigrasi sekarang? Seperti gentong, di tengahnya yang banyak. Karena lulusan-lulusan ini diterima dari masuk, diangkat menjadi ASN golongan 3. Apakah relevan dengan beban tugasnya? Apakah relevan dengan kompetensi dalam rangka pembinaan karirnya? Itu yang harus mulai dipikirkan. Bukan aib kalau politeknik menyelenggarakan program diploma 2. Justru menjadi politeknik itu memberi keluasaan kepada kita untuk menyelenggarakan prodi sesuai dengan kebutuhan kita. Ada yang cukup mungkin dihasilkan melalui program diploma 2, diploma 1. Mari kita pikirkan itu ke depan. Nah ini mumpung ada Pak Sekretaris Direkturat Jenderal. Jangan-jangan prodi yang 4 tahun itu cukup satu prodi saja. Yang dua prodi lain yang menjadi ketentuan, satu jurusan harus tiga prodi minimal, itu hanya diploma 2, atau diploma 3, atau D1 misalnya. Itu yang menurut saya lebih efektif dan lebih efisien ketika kita hanya menyelenggarakan program diploma 4, tetapi menyulitkan para alumni-nya yang nanti akan mengabdi sebagai ASN skill yang ada di Direkturat Jenderal Imigrasi. Kita juga harus sensitif terhadap program diksus, PTK, yang sampai saat ini masih juga diselenggarakan. Jadi kompetensinya semakin, semakin, semakin. Ini yang ke depan harus kita perhatikan. Jadi anak-anakku yang ada sekarang beruntung, prodi-nya ada prodi diploma 4 semua. Tapi ke depan apakah hanya seperti itu? Selalu seperti ini? No way. Tidak akan selalu seperti ini. Ini dari kelembagaan, dari program. Kalau kita analogikan kelembagaan di organisasi Direkturat Jenderal, maka kalau di Poltekim itu menjadi jurusan dan prodi. Tetapi jangan kecil hati. Ketika Politeknik ini menyelenggarakan programnya seperti itu. Karena 62 tahun, 64 tahun itu juga bukan usia yang muda. Kapan kita punya program magister terapan imigrasi? Kapan? Apa yang membuat kita tidak bisa menyelenggarakan program itu? Ini celah. Apa yang membuat kita tidak berani menyelenggarakan program itu? Magister terapan keimigrasi. Magister terapan ilmu pemasyarakatan. 60-20 tahun kita eksis. 64 tahun kita eksis. Dan bertransformasi dari akademi menjadi Politeknik. Dari hanya diploma 3 sampai diploma 4 dan bebas menyelenggarakan prodi dengan program diploma berapa saja. Dan itu artinya dari aspek keilmuan kita sudah diakui dan spesifik. Makanya yang kita program ke sana ke depan membuka program magister terapan keimigrasi. Siapa yang mau protes? Profesor kita sudah punya ahli hukum keimigrasian. Dan nanti akan bicara di seminar utama. Profesor Dr. Iman Santos. Ahli hukum keimigrasian. Gelar profesornya diperoleh dari mana? Dari Universitas Krishna di Umayana. Kapan Politeknik ini bisa menganugrahi sumber daya terbaiknya sebagai profesor? Coba kita evaluasi. Kita introspeksi. Kalau persoalannya akreditasi. Unsur apa yang belum kita miliki? Apa yang belum kita miliki? Sarana-prasarana gedung penyelenggaraan kegiatan pendidik belajar mengajar? BPSDN ini mau dipakai semua juga oleh Poltekim boleh. Silahkan. Karena memberi fasilitas, memfasilitasi Poltekim. Ini memfasilitasi Kementerian Hukum dan HAM. Apa? Tenaga pendidik. Dosen. Yang bergelar doktor. Kurang di kumham ini. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Di Direkturat General Imigrasi saja sumber daya manusia yang bergelar doktornya sudah berapa. Dan doktor itu punya tanggung jawab akademis. Jangan enak-enakan menyadang gelar doktor tapi tidak menunaikan tanggung jawab akademisnya. Lektor kepala sudah dimiliki oleh Politeknik Keimigrasi ya. Itu pangkat. Kedepan, kalau sekarang belum. Kedepan, lektor-lektor media ini akan menjadi lektor kepala. Setelah lektor kepala, jadi apa? Jadi profesor. Setelah itu jadi profesor. Di kemudian hari kita harus membayangkan memiliki sebuah visi di mana Politeknik Keimigrasian itu akan seperti itu. STIH PT. Ika itu sekolah tinggi ilmu hukum PT. Ika. Duru perburuan tinggi ilmu kepolisian, sekarang PT. Ika-nya itu dibagi sebagai nama. Sekolah tinggi ilmu hukum PT. Ika. Profesor doktor Riasona Lawli PhD itu dapat gelar profesornya di sana. Bukan di sini. Kepala LAN kemarin sudah mendapatkan gelar profesor. Dari mana? Dari sekolah tinggi ilmu administrasi LAN. Kita Politeknik ini. Kapan mau seperti itu? Kapan kita mau seperti itu? Nah kemarin BP SDM ini sudah mulai menyelenggarakan rapat koordinasi badan pengembangan SDM. Tujuannya apa? Mendapatkan peta jalan pelatihan ASN di Kementerian Hukum Danai. Seperti apa pengembangan kompetensi ini? Apakah para taruna ini nanti tidak membutuhkan pelatihan lain? Lalu berapa jumlah pelatihan yang dimiliki oleh Direkturat Jenderal Imigrasi? Kemarin Alhamdulillah kita bisa membangun komitmen itu. Semua unit ESLON 1 sudah bisa menyebutkan berapa jenis pelatihan yang digunakan yang harus diperoleh untuk mendukung kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ditjen Imigrasi punya berapa jenis pelatihan? Direkturat Jenderal Pemasarakatan punya jenis pelatihan berapa? Kemarin dihitung Ditjen PAS punya 135 jenis pelatihan. Imigrasi lebih dari 70 jenis pelatihan. Jadi kompetensi yang diperoleh di politeknik ini apakah sudah relevan dengan jenis pelatihan yang harus diterima oleh pegawai imigrasi? Apakah jenis pelatihan itu beberapa diantaranya bisa menjadi patah kuliah? Di politeknik keimigrasian? Saya kira itu juga harus mulai disisir. Belum lagi politeknik ini harus memiliki sertifikat keahlian. Kalau saya analogi di Pemasarakatan misalnya. Saya alumni Akademi Ilmu Pemasarakatan. Tahun 1989 saya melapor ke Kepala Rumah Tahanan Negara Mana. Ada yang tahu mana di mana? Ada yang tahu mana itu di mana? Ya. Ya. Mana itu di Bengkulu Selatan. Ya. Saya termasuk taruna yang sangat konsisten. Dengan perjanjian bersedia ditempatkan di mana saja. Jadi saya ditempatkan ya di mana? Oke. Itu bukan yang mau saya ilustrasikan. Saya melapor ke Kepala Ruta. Lapor Iwan. Nip saya 040054816. Lulusan Akib. Angkatan sekian. Saya ditempatkan melaksanakan tugas di rumah tahanan negara mana. Saya tidak punya kualifikasi lain selain ijazah saya. Padahal Akademi itu fokusional. Apalagi sekarang namanya politik. Itu fokusional. Saya membayangkan sekarang ketika saya melapor-lapor Kepala Rutan. Saya Iwan. Nip saya sekian. Alumni Akib tahun 1988 ditempatkan di Rutan Mana. Dengan sertifikat keahlian instruktur pertukangan. Lapor Joni. Sertifikat pendamping keahlian instruktur pertanian. Kenapa? Itu yang dibutuhkan di UPT. Itu yang dibutuhkan di UPT. Bukan sekedar gelar sarjana. Terapa? Sekedar ilmu. Tapi keahlian apa yang dimiliki sebenarnya? Kenapa itu menjadi penting? Ini sebagai ilustrasi nanti bisa dipikirkan oleh Pak Ses. Apa yang dimaksud dengan sertifikat keahlian ketika harus diberikan atau dimiliki oleh Taruna Poltekin? Direkturat Jenderal Pemasarakatan mengembangkan pembinaan keterampilan. Pembinaan keterampilan itu macam-macam. Ada pertanian, ada pertukangan, ada las listrik, ada dan sebagainya. Itu butuh instruktur. Instrukturnya diperoleh dari mana? Dari luar semua. Kalau para alumni yang dihasilkan sudah punya sertifikat itu. Itu luar biasa membantu Direkturat Jenderal Pemasarakatan. Ditjen PAS ketika menempatkan alumni-alumninya atau ditjen imigrasi ketika melihat alumni-alumninya itu tinggal melihat sertifikat keahliannya. Kalau PAS misalnya, oh lapas-lapas yang sedang mengembangkan lapas produktif itu adanya di Sumatera Selatan. Maka yang punya sertifikat keahlian itu dengan mudah kirim ke Sumatera Selatan. Nah, apakah imigrasi sudah menginventarisir kira-kira apa sertifikat pendamping yang harus dimiliki oleh alumni Poltekim selain ijazah terapan itu? Kalau dulu ada brevet menembak segala macam ya, terjun payung segala macam, itu sertifikat keahlian. Apakah itu relevan dengan fungsi keimigrasian? Mari kita cari. Mari kita tentukan itu. Itu visi. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum, dan HAM, Bapak Iwan Kunyawan yang telah menyampaikan materi yang sangat berbobot sekali mulai dari introspeksi apa yang telah kita berikan kepada organisasi dan Kemenkum HAM selama 64 tahun sudah diestatalis Politeknik Imigrasi. Kemudian core value berahlak sebenarnya sudah tidak asing bagi ASN Kemenkum HAM karena sebelumnya sudah ada core value pasti. Kemudian bagaimana Poltekim bisa melahirkan Taruna yang siap memiliki core value berahlak sampai dengan pengembangan kompetensi dosen. Kemudian juga Bapak Kabaran juga menyampaikan mengenai sertifikat keahlian sesuai dengan Permendikbud terbaru ini Pak, sejalan ya Pak. Untuk pendidikan vokasi ini memang harus ada SKPI atau Surat Keterangan Pendampingi Ijazah yang melahirkan alumninya itu harus memiliki sertifikat keahlian. Kemudian tadi Bapak Kabaran juga mengakhiri dengan individu yang berahlak itu ada pemimpin yang berahlak. Oleh karena itu materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Direkturat Jenderal Imigrasi mengenai pemimpin, kepemimpinan atau leadership. Silahkan kepada Bapak Sekretaris Direkturat Jenderal Imigrasi untuk menyampaikan maka dari ini. Terima kasih. Terima kasih.